Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kami semuanya? Harapan agar bisa senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dan bisa selalu mendapatkan ilmu bermanfaat. Dalam kisah para Nabi dan Rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad. Ada satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah, yang mulia menangis hingga tangisannya menggoncang. Arsi, tempat singgah sana Allah, Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti bersama. Sebelumnya, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, agar bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sepanjang sejarah manusia, Tidak ada nama yang kehidupannya diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dalam kisah para Nabi dan Rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad. Ada satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah, yang mulia menangis hingga tangisannya menggoncang. Arsi, tempat singgah sana Allah, Azza wa Jalla. Dikisahkan, ketika itu Rasulullah sedang tawaf di kabah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf, sambil berzikir, Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah menirunya membaca, Ya Karim, Ya Karim. Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut kabah. Dan berzikir lagi, Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah yang berada di belakangnya mengikut zikirnya, Ya Karim, Ya Karim. Merasa seperti diolok-olokan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku, karena aku ini adalah orang Arab badui, kalau bukan karena ketampananmu, dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah. Mendengar kata-kata orang Arab badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, Tidakkah engkau mengenali nabimu? Wahai orang Arab, Belum, jawab orang itu, Jadi bagaimana kau beriman kepadanya? Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya. Kata orang Arab badu itu pula, Rasulullah pun berkata kepadanya, Wahai orang Arab, Ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat. Melihat nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya. Tuhan ini nabi Muhammad, Ya, jawab Rasulullah. Si Arab badu itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takanur yang meminta dihormati, atau diagumkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman, dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya. Ketika itulah, malaikat Jibril alaihi salam turun membawa kabar dari langit dia berkata, Ya Muhammad, Tuhan asalam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari Masyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi, maka orang Arab itu pula berkata, Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya, kata orang Arab badu itu. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan? Rasulullah bertanya kepadanya, Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar makfirahnya. Jawab orang itu, Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya, sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab badu itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab badu itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu, dan berpesan, Berhentilah engkau menangis, sesungguhnya karena tangismu, penjaga Arsi lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang, Katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti.